Hai teman-teman, kalian pasti merasa bulan Ramadhan ini cukup berbeda. Yang biasanya penuh dengan kebersamaan, sekarang harus di gejarat sampai pandemi meredah. Ramadhan kali ini ada banyak kebiasaan yang nggak bisa kita jalankan. Seperti bukbar, tarawet bareng, atau bahkan beli takjil di pasar. Ya, terpaksa kita lewatkan. Hmm, kira-kira akan ada kenangan apa ya Ramadhan tahun ini? Tapi kalian sadar nggak sih, di situasi seperti ini sebenarnya kita masih punya banyak cara untuk berbuat lebih di bulan suci. Karena kebaikan nggak mengenal batas jarak, bahkan bisa dimulai di rumah aja. Mulai dari sekedar mengingatkan untuk tetap sholat berjamaah, asal bareng orang rumah. Atau mulai coba sabar balisin komen yang ngajak berantem dengan postingan yang adem. Untuk yang hobi bukbar, pasti berasa banget Ramadhan kali ini ada yang kurang. Yah, seperti hujan yang absen di bulan Desember. Tapi nggak apa-apa, masih tetap bisa video call sambil manger. Hai Cik, selamat berbuka puasa ya. Eh, menurut buka ya guys. Buka dulu. Halo, suara aku masuk nggak sih? Halo, oh, suara aku masuk lagi. Yah, walaupun agak buffer sih. Dan mungkin, saat kamu seru bukbar virtual, selalu ada cerah rezeki kalau mau berbagi. Sesimpel kasih satu buat dengan tertintak jil kamu. Cari berkah lewat sedekah pun nggak jadi masalah. Semudah membeli kopi ABC Instant Wide Coffee via online, kamu udah bisa berbagi untuk bersama. Yaitu untuk para pekerja informal yang kesulitan di masa pandemi ini. Seperti pedagang pasar, driver ojek, dan lain sebagainya. Tuh, kamu belanja online aja udah sedekah. Cukup selesai ke pembayaran, beres deh. Ternyata nggak sulit ya untuk berbuat lebih di Ramadan kali ini. Karena yang namanya kebaikan dan kebersamaan nggak pernah kenal jarak.